Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani apakah teman-teman percaya jakabah adalah parasit teman-teman kalau admin enggak percaya teman-teman karena admin mah udah sering menggunakannya pada tanah dan pada tanaman nah sahabat tani pada hari ini admin akan membahas jakabah yang dibilang oleh channel sebelah katanya parasit nah jakabah ini seperti ini alhamdulillah jakabahnya tumbuh teman-teman ya dan pada hari ini kita akan bahas tuntas sampai ke penggunaannya dari pupuk organik cair yang ada jakabahnya seperti ini sebelum ke pembahasan jakabah admin mau curhat dulu nih teman-teman kemarin kita sudah membuat media tanam dan admin perkenalkan ini admin punya bibi cabai teman-teman ya yang sudah lama juga ini sudah lewat umur juga sebetulnya nah admin akan tanam nanti di media tanam yang sudah kita buat kemarin teman-teman ya nah sahabat tani untuk menanam cabai yang seperti ini ini butuh keteritian keuletan dan juga kesabaran karena tanaman cabai itu mahal di perawatan ya untuk menanam semua orang pasti bisa tapi untuk panen yang memuaskan tidak semua orang bisa teman-teman ya nah makanya admin hari ini membahas jakabah karena jakabah mampu melindungi tanaman cabai ini dari layu pusarium dan juga mampu menyuburkan tanaman cabai teman-teman ya nah sahabat tani ini adalah salah satu contoh media tanam polybag teman-teman ya ini yang perlakuan jakabah satu tahun setengah yang lalu dan alhamdulillah subur dan sebagai bukti ini ditumbuhi rumput lateng ya atau jala tongkotok ini gatel daunnya teman-teman ya nah sahabat tani jakabah ini awalnya ditemukan oleh Aba Junaidi Syahid teman-teman ya dan dipopulerkan tahun 2019 oleh Aba Junaidi Syahid pada awalnya Aba Junaidi Syahid sendiri tidak sengaja gitu bukan membuat jakabah tapi beliau mempermentasi air diken beras yang didiamkan lama dan alhamdulillah tumbuh jamur yang waktu itu sih belum diketahui untuk menyuburkan tanaman teman-teman ya tapi ketika dicoba diaplikasikan pada tanaman terong alhamdulillah membuat tanaman terong subur teman-teman ya untuk kesininya admin sendiri sudah pernah mencoba ya sudah sering bahkan memperbanyak jakabah ternyata tidak juga harus pakai air diken beras pakai air kelapa juga ternyata jakabah tumbuh teman-teman nah ini adalah contoh jakabah yang admin kasih air kelapa teman-teman disini juga terbukti jakabah berkembang biak setelah ditambah air kelapa nah bisa teman-teman saksikan itu jakabahnya bisa teman-teman lihat tumbuh setelah dikasih air kelapa teman-teman ya nah ini jakabah yang sudah lama yang ditambah air kelapa juga berkembang disini teman-teman ya nah sahabat tani karena media tanam kita kemarin itu baru 3 malam kita akan membuat media tanam yang sudah jadi teman-teman ya dengan bantuan jakabah dan juga ini trikoderma teman-teman nah ini trikocair yang sudah kita buat sudah berkembang ya sudah ada putih-putihnya disini ini tandanya trikoderma sudah berkembang biak teman-teman disini nah ini sebagai vaksin tanaman agar tanaman kuat dari layu pesarium dengan menggunakan jakabah dan juga trikoderma teman-teman ya nah ini adalah hampas jakabah teman-teman nah seperti ini sudah hitam seperti ini teman-teman nah ini yang akan kita gunakan pada hari ini untuk membuat media tanam yang sudah siap untuk ditanami teman-teman nah ini tanamnya sudah subur sudah ditumbuhi rumput ini teman-teman ya nah ini sudah siap ditanami kalau sudah seperti ini media tanam nah teman-teman ini media tanam yang sudah satu tahun setengah ini akan kita gunakan untuk menanam kabe teman-teman ya kalau istilah ini nyaman kompos istilah mudah nyaman teman-teman ya ini akan kita jadikan sebagai kompos matang teman-teman nah sahabat tani kemudian supaya tanah di media tanam kita nanti pH-nya netral kita akan tambahkan dengan abu nah tapi supaya abunya ini menjadi infeksi juga ya untuk menghindari tungau dan lain-lain kita akan gunakan abu rokok teman-teman nah ini abu rokoknya kita masukkan ke sini juga satu besek sudah kita kesinikan ya untuk abunya nah teman-teman selanjutnya supaya media tanam kita nanti ada porositasnya dan juga supaya media tanam kita menyimpan karbon maka kita akan tambahkan dengan arang teman-teman ya nah ini abu punya arang teman-teman nah untuk arang ini dianjurkan tidak terlalu halus teman-teman ya nah teman-teman kita sudah dapatkan arangnya satu besek teman-teman ya jadi kita coba mempunyai tanah abu dan arang ya nah sekarang kita aduk teman-teman nah setelah kita aduk barulah kita masukkan ini ampas jakabah ke sini teman-teman ya nah bentuknya seperti ini teman-teman ampas dari jakabah nah ini nah ini ampasnya kita masukkan ke sini teman-teman nah jadi seperti ini ya fungsi jabrabah ya buat para petani ampasnya aja masih bisa digunakan teman-teman ya kita aduk disini teman-teman setelah diaduk antara arang kompos atau tanah politik ini dan abu kita masukkan trikoderma sebagai juga pencegah layu pusarium pada tanaman cabai teman-teman ya nah sekarang kita akan gunakan trikoderma 200 ml teman-teman nah pada hari ini admin tidak menambahkan gula karena takutnya panas medianya teman-teman ya karena nanti mikrobannya aktif teman-teman nah kita akan tambahkan trikoderma ini tanpa gula teman-teman ya nah nanti trikoderma ini akan hidup di arang disini teman-teman ya kita aduk lagi trikoderma dan arang tanah dan juga abu teman-teman ya oke sahabat tani tanaman cabai ini akan kita tanam pagi ini teman-teman Alhamdulillah cuacanya juga cukup mendukung ya tidak terlalu panas teman-teman ini insya Allah tidak akan stres setelah pindah tanam teman-teman ya nah sahabat tani ini adalah tanah arang dan abu yang sudah kita campur dengan trikoderma dan juga sudah kita campur dengan sampah dari jakabat teman-teman ya nah ini merupakan kompos yang siap diserap tanaman teman-teman ya sekarang kita ambil bibitnya teman-teman ya usahakan beserta tanahnya teman-teman ya lubangnya kita siapkan teman-teman kemudian kita masukkan bibitnya teman-teman lalu kita uruk dengan kompos atau tanah yang siap diserap tanaman ya kompos matang teman-teman dan usahakan posisi tanamannya ini di tengah-tengah ya tidak nempel dengan plastik bulsa teman-teman ya seperti ini admin akan contohkan ke teman-teman semua untuk jakabat aplikasi pocor teman-teman ya nah ini kita nanti akan gunakan sebagai penyiram yang pertama untuk tanaman kita dengan CPT dari air jakabat teman-teman ya nah kita gunakan untuk blosisnya 200 ml per 10 liter air untuk aplikasi kocor nah kemudian kita siramkan per lubang tanamnya satu gelas teman-teman nah seperti ini nah seperti ini teman-teman insya Allah nanti tanamannya ini subur tidak kena pusarium dan juga tentunya berbuah lebat kita tinggal lanjut ke pembuatan jakabat bagi pemula ya siapa tau disini pada belum punya jakabat nah yang pertama kita siapkan air cucian beras kemudian teman-teman tambahkan akar putrimalu nah ini rahasia yang sudah admin sering bagikan ke teman-teman semua ini salah satu bahan yang membuat jakabat tumbuh pada air cucian beras nah sekarang kita masukkan ke sini plus daun-daunnya aja gak apa-apa teman-teman ya masukkan ke sini nah ini sebagai bukunya ini juga dengan daun-daunnya ya ini juga rumput putrimalu ini teman-teman nah sekarang bisa juga teman-teman tambahkan dengan akar bambu nah seperti ini teman-teman akar bambu yang hidup tentunya akar bambu yang masih hidup nah kita masukkan ke sini atau bahkan akar yang lain ya misalkan akar serai nah setelah ini kita tutup digunakan kain lalu diikat dengan karet tentunya nah seperti ini teman-teman kita tutup kain ini tujuannya supaya tidak banyak jantik nyamuk oke sahabat tani seperti ini yang admin ketahui dari jakabat teman-teman ya manfaatnya banyak sekali berfungsi sebagai jpt berfungsi sebagai pupuk berfungsi juga sebagai agen hayati yaitu pencegah dari layu pusarium bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar admin akan lanjutkan proses penanaman cabai teman-teman ya tapi di belakang layar aja admin akhiri wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati